Intro Halo kawan magista Menjadi pembuluh tangkis yang sulit terkalahkan di jajaran ganda putra internasional Kevin Sanjaya Sukamulyo ternyata pernah merasakan pahit saat awal karirnya di bidang bulu tangkis Kevin Sanjaya adalah pemain kelahiran Banyuwangi 2 Agustus 1995 Dirinya telah akrab dengan bulu tangkis sejak usia dini 3 tahun Berawal dari kegemaran menonton pertandingan bulu tangkis Sang ayah Sugiarto lalu mencarikannya pelatih agar bakatnya tersebut terasah dengan baik Sang ayah kemudian berniat memasukkan Kevin untuk bergabung di klub PB Putra 46 Jember Yang berjarak sekitar kurang lebih 100 km dari rumah Kevin di Banyuwangi Selanjutnya perjalanan Kevin memasuki usia sekolah dasar untuk menimba ilmu bulu tangkis semakin lengkap Ketika tak lagi bergabung dengan klub PB Putra 46 Jember Kevin banyak belajar di berbagai pelatih bulu tangkis Banyuwangi Sampai kelas 3 SD, Kevin bergabung di klub PB Sari Agung Banyuwangi Di tahun 2003, Kevin berhasil menjadi juara lomba bulu tangkis antar kecamatan Dan prestasi inilah yang menjadi model Kevin untuk mengikuti audisi PB Jarum Kudus Kala itu, dalam upaya audisi pertama, Kevin ternyata pernah ditolak oleh PB Jarum Dengan alasan postur tubuh kecil dan mumil Dianggap terlalu kecil untuk bisa tumbuh jadi pemain bulu tangkis hebat Namun ia tidak menyerah Bersulang satu tahun kemudian, Kevin Sanjaya hampir saja ditolak lagi Saat audisi umum PB Jarum dengan alasan yang sama Tetapi, peruntungan Kevin berlomba Karena akhirnya berhasil lolos seleksi Dia adalah Fung Permadi Pelatih PB Jarum yang kala itu melihat sisi lain dari Kevin Sanjaya Seperti dilansir Indosport, Fung yang baru menangani PB Jarum pada 2007 Merasa kurang adil untuk penilaian tersebut Fung justru melihat ada bakat istimewa yang dimiliki oleh pebulu tangkis kelahiran Banyuwangi tersebut Hingga akhirnya meloloskan Kevin Sanjaya Fung mengatakan, Kevin tidak pernah kesulitan memukul bola Posisinya baik terus, bolanya enak terus Penilaian saya dia punya antisipasi bagus Karena dia tahu kira-kira lawan mau mukul bola kemana Dan antisipasi dari Kevin ini yang membuat saya mempengaruhi pelatih lain Karirnya di PB Jarum pun tak berjalan mulus di kawan Magista Di awal karir, Kevin sempat dianggap gagal ketika bermain di sektor tunggal Kevin juga mengaku pernah dihukum tak boleh ikut latihan karena kesiangan bangun tidur Saat itu, Kevin hanya boleh duduk di pinggir lapangan dengan rasa cemas melihat pemain lain latihan Sikap lawai atau tidak disiplin inilah yang menjadi pelajaran berharga Dan bisa menghargai setiap momen dan selalu memberikan yang terbaik dalam karirnya saat ini Ada pengorbanan lain yang dilakukan oleh Kevin hingga bisa menjadi seperti saat ini Yaitu perpaksa terpisah dari orang tua di usia 12 tahun karena harus tinggal di asrama TB Jarum di Kudus Kevin memutuskan untuk lebih memilih untuk fokus mendalami karir sebagai pebulu tangkis Dan kedua orang tuanya pun mendukung keputusannya Untuk meraih apa yang kamu inginkan Keyakinan fung permadi tentang Kevin mulai terjawab ketika Kevin dipindahkan di sektor ganda Dilansir dari bola.com, kala itu Kevin mengikuti pertandingan Singapura International Series 2011 Berpasangan dengan Luki Apri Nugroho Dan di ganja campuran bersama dengan Masita Mahmudin menjadi runner-up di BWF Junior Championship Bangkok, Thailand Dengan penampilan apik tersebut, media Thailand memberikan judukan Flying Kevin Karena dia sering melakukan jam smash Bersama Masita Mahmudin, Kevin masuk ranking 500 besar dunia Hal itu cukup bagus mengingat pasangan tersebut baru diduetkan dan masih berumur di bawah 17 tahun Dan prestasi tersebut membawa mereka masuk menjadi penghuni pelatnas Cipayung hingga saat ini Di pelatnas, Kevin langsung dipasangkan dengan Selvanus G Dan menjuarai 3 turnamen sekaligus Yaitu Selandia Baru Grand Prix Golds, Vietnam International Challenge, dan Bulgarian International Challenge Sedangkan di kejuaraan Indonesia Masters 2014, mereka sukses menyegel status runner-up Namun, di tahun 2015, keduanya harus terpisah karena Selvanus didiagnosis memiliki penyakit paru dan harus dikeluarkan dari pelatnas Cipayung Selain dengan Selvanus, di tahun 2014, Kevin juga dipasangkan dengan Grecia Poli di sektor gangga campuran Tampil tanpa beban target, keduanya memberikan kejutan dengan mengalahkan unggulan pertama dari China Zhang Nan dan Zhao Zunlei dengan pertandingan Krabberg Selepas itu, di tahun 2015, Kevin dipasangkan dengan Marcus Gideon Namun, asal kawan magista tau aja nih Di pertengahan 2016, Marcus yang sempat sidera membuat Kevin dipasangkan dengan Wahyu Ade Guna mengikuti Indonesia Masters 2016 Tampil sebagai pasangan dadakan yang hanya dua kali latihan Keduanya mampu tampil beringas dan menjadi juara di Indonesia Masters 2016 Tak butuh waktu sebentar mengembangkan bakat Kevin dan menjadikannya seperti saat ini Setidaknya, butuh 10 tahun sebelum akhirnya Kevin bersama Marcus Gideon Memenangkan gelar Super 1000 pertamanya All England pada 2017 Semangatnya tidak pernah runtuh ketika ia bukan menjadi pilihan utama pelatih Kini, ia telah membuktikan bahwa kesuksesan bisa diraih dengan hasil kerja keras Sepanjang perjalanan karir bulu tangkis, Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon Merupakan pasangan yang meraih gelar World Tour 500 plus terbanyak sejak era World Tour dimulai pada tahun 2018 Dan keduanya dinobatkan menjadi pemain putra terbaik BWF pada tahun 2017 dan 2018 Dilansi dari badmintop.com Jika ditanya tentang kejuaraan mana yang paling berkesan Kevin menjawab, waktu ASEAN Games 2018 di Jakarta sih yang menurut saya spesial Karena bisa mengibarkan bendera merah putih dan menang di Indonesia Bangganya jadi lebih di situ Di tahun 2020 ini, pemain berjulut Minions menjadi salah satu atlet terkaya di Indonesia Power keduanya juga membuat keduanya sering menjadi bintang iklan atau film Dan sukses menjalankan bisnisnya Namun bagi Kevin, kekayaan itu tidak ada artinya jika tidak dibaringi dengan prestasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.